Terima kasih. Lampin ini kan tempat tinggal tradisional masyarakat adat kelimaan timur, dimana setiap persoalan dalam persoalan-persoalan masyarakat, dalam persoalan pemimpin, ini menjadi salah satu karifan wakil yang harus kita setarikan. Kita sebagai manusia-manusia modern harus banyak belajar, ternyata di taman budaya, desa budaya pampang ini tinggal partisipasi bahkan lebih tinggi. Tadi disampaikan oleh Pak... Pak Enang tadi ya, Pak Enang menyampaikan bahwa Pak, dengan pemilih 800 di kita, ya partisipasinya di atas 70%. Itu menandakan bahwa ternyata karifan lokal masih berperan cukup besar terhadap masyarakat. Mudah-mudahan di rumah tim, tidak hanya di desa budaya pampang, bisa partisipasi meningkat. Tapi di seluruh Kalimahan Timur, ada 1.032 desa, kampung, dan murahan, di 103 kecamatan, 10 buah kota, bisa meningkat partisipasinya. Kita berupaya supaya warga bisa mengetahui bahwa pil lokal tim akan dilaksanakan hari Rabu, tahun 2017, 2015. Sukses tidaknya penyelenggara pemilu, tidak hanya berantung kepada KPU, tapi juga masyarakat cerdas sebagai pemilih, juga apa namanya pemimpin yang kita akan pilih adalah merupakan orang yang kualitas.